Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys dan jangan lakukan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys sekarang semua tutorial mau dari pasang keramik mau buat pintu mau ngedak atau mau segalanya ada disini guys nah saya wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat disimak terus guys videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pembuatan talang talang cor atau talang beton nah ini ada dua cara ada dua cara cara membuatnya kita cor dulu ringnya ya nah sebelum lanjut ke videonya nah sebelum lanjut ke videonya hal yang ngebaiknya jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe ya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya ini ini cara yang pertama ya nanti akan saya kasih tahu cara yang kedua pertama ini kita cor dulu ringnya ya ini ring ringnya di atas ya ini nanti besinya kan nah ini di atas nah nanti cara yang kedua itu besi stacknya ada di bawah nah kok bisa di bawah itu bagaimana caranya nah makanya dari itu simak terus videonya sampai selesai ya guys agar tidak gagal paham dan semoga video ini bermanfaat ya nah ini setelah kita pasang castingnya kita pasang besi yang yang lurus ya yang panjang setelah itu baru kita cor ya setelah kita kita cor setelah kita cor nanti untuk menunggu keringnya ya ditunggu sampai kering dulu baru di dipasang batu lagi ya nah tekniknya beda-beda ya guys kalau tukang itu tekniknya beda-beda jadi tinggal pilih aja mana yang paling simpel dan mana yang paling cepat dan mana yang paling mudah itu perlu dibandingkan ya dan teknik ini menurut saya cepat ya prosesnya daripada pengecoran samping kiri kanan nah ini kita pasang batu kumbang lagi sebelah ujung kiri kanannya setelah kita pasang lalu kita plaster nah setelah di plaster baru diaci ya guys nah itu sudah selesai nanti nah jadi teknik yang paling mudah seperti ini ya guys teknik yang paling mudah seperti ini nah ini nanti lebarnya 30 ya 30 tingginya sebelah ujung ya paling ujung pinggir yang paling pinggir yaitu 45 jadi nanti air dari genteng itu gak gak menyiprat keluar ya jadi aman guys kalau lebih tinggi lebih baik tapi ya jangan terlalu tinggi karena ya berat nanti oke guys disimak terus videonya dan jangan lupa di like di share komen dan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya ya guys nah yang selanjutnya proses proses talang yang kedua bagaimana tekniknya simak terus ya guys selamat menikmati 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 nah guys ini proses yang kedua proses yang kedua ini untuk pemasangan bagestingnya tetap sama pemasangan bagestingnya tetap sama ini ada di luar talangnya talangnya ada di samping kiri kanan kadang kan kadang kan ada yang di dalam ya talang kalau di dalam itu biasanya kalau bocor itu nyampe ke kamar ya atau ke plafon jadi lebih mudahnya ya di luar jadi bebas sempurna ada yang bocor kan enggak mana tes ke kamar ya jadi ini teknik yang kedua kita pembuatan bagestingnya dan selanjutnya yang beda itu yang beda itu pembuatan besinya penataan besinya nah kalau besi yang tadi yang pertama cara pertama kan ringnya itu besinya di atas ya nah ini ada di bawah kok bisa di bawah gimana ini tekniknya beda-beda ini untuk stacknya ada di bawah dan nanti ini ringnya hanya satu ini aja enggak double kalau yang tadi itu ringnya double jadi tekniknya lebih ribet yang tadi ya guys cara pertama kalau cara yang kedua ini simple ya simple tapi ya dijamin tetap tetap kuat ya guys karena ini besinya besi 10 untuk ringnya dan untuk balok stacknya ini besi 8 mili ya guys disimak terus videonya jangan lupa di like share komen dan di subscribe ya guys terima kasih untuk pemasangan stacknya ya itu harus dibuat seperti ini ya guys ini close dari sini ya close dari sini disini sampai bengkok kesini nah ini nyantol disini ya ini sangat-sangat kuat guys karena ini nanti akan dibuat untuk menggantung talang ini guys kalau tekniknya enggak seperti itu kalau tekniknya enggak seperti itu ya kekuatannya kurang kekuatannya masih kurang menurut saya jadi tekniknya harus seperti itu kadang kan cuma membuat stackan talangan cuma digantolin disini aja gantolin disini cuma satu gantolin gantolin itu masih kurang kuat kalau teknik saya jadi bagaimanapun caranya kita sebagai tekanan harus bisa otak-ati supaya bagaimana caranya itu bisa kuat dan bisa bertahan lama untuk yang baru bergabung mohon didukung channel ini di like share komen dan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya tentunya yang lebih menaik dan lebih bermanfaat ikuti terus video-video saya saya Terima kasih. Terima kasih. Ini sedang proses pengecoran talangnya ya guys. Proses pengecoran talangnya ini kita cor lantainya dulu ya. Kita cor lantainya dulu dengan ketebalan 8 cm ya guys. 8 cm agar besi ini bisa terpendam sempurna ya guys. Nanti di bawah 4 cm dan di atas 4 cm. Jadi sempurna guys. Dan dia tidak akan muncul waktu dibuka castingnya ya. Nah biasanya kan kalau tidak diganjel seperti ini ya. Kalau tidak diganjel seperti ini itu biasanya besinya itu kan ngeplek sama ini. Sama casting tripleknya. Jadi nanti kalau dibuka dia pasti akan kelihatan. Nah kalau sudah kelihatan dia pasti akan berkarat. Nah akhirnya bocor itu talang. Nah jadi tekniknya harus seperti ini ya guys. Tekniknya besi harus terpendam sempurna ya. Ini dari bawah 4 cm. Dari atas besi 4 cm sampai benang ya. Caranya seperti itu. Yang baru bergabung silahkan di like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Tentunya bermanfaat. Setelah dicor seperti ini ya guys. Setelah dicor. Nanti karena ini bahannya kurang ya guys. Tripleknya. Nanti tinggal besok kita dari sini ke sini. Itu kita kasih ketebalan 10 cm. Nah untuk tingginya dari sini. Ikut yang ini. Nah terus untuk yang ring ya. Yang dari ring ini. Kita ambil dari batu kumbung itu 20 ya. Jadi nanti ini tingginya 20. Nanti ketambah belandar kayu ya. Kayu belandar. Itu sekitar 8 cm. Jadi nanti hampir imbang sama yang di sana guys ya. Jadi nanti supaya airnya dari genteng itu tidak nyiprat atau tidak lost keluar ya. Jadi tekniknya seperti itu. Sekali lagi guys. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan semoga bermanfaat guys. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Dan nanti untuk bagaimana sih caranya menyetel gewel ya. Atau kuda-kuda seperti itu. Itu kan butuh ukuran yang pas ya. Dan ukuran yang matang. Jadi nanti besinya itu tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Jadi kan ukuran nanti bisa pas. Jadi pasangannya enak banget. Tinggal pluk-pluk-pluk. Langsung jadi ya guys. Itu semua ada tekniknya ya. Sekali lagi jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe ya guys. Terima kasih. Nah ini talang kedua. Sudah mulai. Sudah mulai. Untuk pengecoran ya. Pengecoran sisi kiri kanannya. Nah. Dan selanjutnya untuk proses pemasangan geol. Dan pembuatan kuda-kuda ya. Disimak terus guys. Dan yang mau bertanya-tanya silahkan tinggalkan cejak di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Nah guys. Setelang sisi kiri kanan sudah selesai ya. Ini tinggal proses untuk penghalusan ya. Nanti dihaluskan, diaci, dan ditambah. Untuk ketinggiannya nanti supaya nanti gak menyiprat ya. Karena nanti gentengnya pastikan ada di sini. Seperti ini. Ini nambahin satu bata lagi atau satu kumbung lagi ya. Nanti diplaster dan diaci langsung dihaluskan. Nah untuk teknik hasilnya nanti akan saya share. Dan semoga bermanfaat. Sekali lagi yang baru bergabung silahkan di like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.